Assalamualaikum, jumpa lagi tutorial kali ini masih seputar Helder Hand Sanitizer ya ini simple dan sangat mudah membuatnya yang sudah subscribe, terima kasih yang belum silahkan klik tombol loncengnya dan bunyikan notifikasinya agar dapat mengikuti video terus dari kami simak sampai habis ya pertama, saya pakai hakmen ukuran 4 lalu kita buat chain atau rantai sebanyak 16 lalu kita bentuk melingkar setelah itu, kita buat slip knot atau slip stick kita kunci lalu kita buat single crochet atau sc pertama di tempat yang pertama untuk single crochet lalu di masing-masing rantai di bawah kita isi dengan satu single crochet atau sc keliling ya kita buat setelah itu kita buat setelah itu kita buat slip stick atau kita matikan slip stick setelah itu kita buat satu single crochet lalu maaf kita buat rantai 1 lalu kita buat satu sc di tempat yang sama terus sebelahnya kita isi dengan dua single crochet satu single crochet dalam satu lubang sebelahnya lagi kita isi dengan dua single crochet dalam satu lubang lakukan sampai lakukan sampai lakukan sampai keliling ya lakukan sampai sampai keliling ya di sini yang terakhir ingat ya dua single crochet dalam satu lubang lalu kita masuk di depannya dan kita slip stick seperti itu hasilnya kita masuk ke ke row selanjutnya row yang keempat kita buat tiga rantai lalu kita buat double crochet di tempat yang sama tempat yang rantai 1 lalu kita buat double crochet lagi di sebelahnya jadi kita isi masing-masing dengan satu double crochet ya tapi ini prosesnya tidak langsung keliling ya ini nanti kita skip lima lima di bawahnya nah seperti ini sampai sini nanti kita isi nah seperti ini ini setelah kita buat kita skip lima sc atau lima rantai di bawahnya seperti ini kita hitung lagi satu dua tiga empat lima tuh dan lalu kita buat tiga rantai untuk row berikutnya row lima kita balik lalu kita buat double crochet lagi di sebelahnya lakukan sampai ke tempat yang awal tadi kita buat tiga rantai sebelum masuk ke yang row berikutnya ini saya ingatkan disini untuk buat double crochet seperti yang di video dan ini masih ada satu lagi ya yang rantai awal kita buat tiga tadi atasnya kita isi dengan DC hasilnya seperti itu dan kita masuk ke row yang ke enam kita masih buat dengan pola yang sama tiga rantai lalu kita balik dan kita isi dengan masing-masing lubang di bawahnya kita isi dengan satu DC atau satu double crochet dan ini masih sama saya ingatkan untuk yang terakhir polanya sama dengan yang awal tadi ya sebelum terakhir ini masih ada satu DC satu lagi dan kita buat DC atau double crochet di rantai awal yang tadi kita buat dan hasilnya seperti ini lalu kita buat lagi polanya berulang ya jadi pola ini awalnya rantai tiga lalu kita isi dengan masing-masing double crochet kita buat dari row yang ke enam sampai row yang ke empat belas nah sehingga seperti ini ini setelah kita buat dari tadi row yang ke enam sampai ke empat belas disini kita akan rapihkan dulu untuk ini hiasannya atau aksesorisnya kita buat single crochet atau SC seperti yang di video ya apa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang di video selamat menikmati 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 like, subscribe, komen, dan share selamat menikmati